Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini Kang Tri akan berbagi pengalaman tentang Penyebab sesi permanen jadi sulit diubah opsinya atau sulit dipulihkan Mungkin diantara kalian ada yang sedang mengalami akun facebooknya terkena sesi Sudah berbulan-bulan namun belum bisa mengubah opsi ataupun belum bisa memulihkan Maka dari itu pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi sedikit pengalaman Tentang masalah akun facebook yang terkena sesi permanen Yang opsinya susah diubah ataupun susah dipulihkan Namun sebelum ke pokok pembahasan saya ingin mengingatkan kepada kalian Bahwa Kang Tri tidak pernah membuka bengkel sesi facebook berbayar Dan kalian harus ingat jika ada seseorang yang mengaku mengatasnamakan Kang Tri Dan membuka bengkel sesi facebook berbayar Maka saya pastikan dia adalah penipu yang menyamar menjadi Kang Tri Selain itu saya juga ingin mengingatkan kepada kalian untuk subscribe ke channel ini Dan aktifkan semua notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan tutorial-tutorial dari channel Kang Tri Oke kita langsung saja ke pokok pembahasan Berikut ini adalah penyebab akun facebook yang terkena sesi permanen dan sulit diubah opsinya Ataupun sulit dipulihkan Yang pertama Sering terjadi perubahan tanggal ataupun device pada perangkat yang memiliki otorisasi terhadap akun tersebut Berikut ini saya akan contohkan akun yang susah diubah opsinya karena terkena masalah tersebut Di sini saya akan langsung saja untuk login ke akun tersebut Seperti pada login biasanya di sini saya masukkan email atau nomor teleponnya Kemudian saya masukkan juga santinya Dan di sini saya langsung klik tombol masuk Kemudian pada halaman seseorang mungkin telah masuk ke akun anda Di sini saya langsung klik tombol lanjutkan Maka di sini ada halaman pilih pemeriksaan keamanan Di sini saya akan coba langsung klik tombol lanjutkan Kemudian pada halaman konfirmasi identitas Di sini kita bisa melihat untuk device-nya Bahwa device yang punya otorisasi terhadap akun ini setiap hari login Di sini tertera kemarin login jam 7 lewat 41 menit Dan hari ini juga login jam 6 lebih 31 menit Ini berarti walaupun akun ini terkena sesi Ternyata masih ada perangkat yang bisa login ke akun tersebut Mungkin perangkat tersebut perangkat yang dimiliki oleh si penjual akun tersebut Ataupun pemilik pertama dari akun tersebut Perlu kalian ketahui bahwa untuk akun ini tanggal 7 Maret sudah terkena sesi Namun hingga pada hari ini hari Selasa 13 April Akun tersebut masih dilucin menggunakan aplikasi yang punya otorisasi terhadap akun tersebut Hal inilah yang menyebabkan akun tersebut susah diubah opsinya Ataupun sulit dipulihkan dari kunci sesinya Ini adalah riwayat chat antara saya dengan orang yang meminta tolong terhadap saya agar akunnya dipulihkan Pertama dia mengirim chat pada tanggal 7 Maret jam 8 lewat 29 menit Ternyata ketika dia chat dia tidak langsung memberikan data akunnya Baru kemudian pada tanggal 7 Maret jam 12 lewat 37 menit Dia mengirimkan data login untuk akun tersebut Kemudian di suatu hari saya menanyakan bahwa untuk akun tersebut Setiap hari ada yang login menggunakan device yang punya otorisasi terhadap akun tersebut Kemudian dia mengatakan katanya aku dan temannya Maka disini saya langsung jawab saja Jika kamu yang memegang untuk device tersebut pasti tidak ada masalah Disini saya suruh untuk memberesin masalah tersebut bahwa Ada device yang setiap hari bisa login ke akun tersebut Dan tentunya device tersebut tidak akan terkena sesi seperti device yang tidak punya otorisasi terhadap akun tersebut Namun setelah saya menunggu setelah saya mengecek Ternyata hingga berbulan-bulan belum ada perkembangan Ataupun tanda-tanda opsinya bisa diubah Setiap saya kali cek untuk konfirmasi identitas disini masih tertera hari ini Ataupun tertera juga kemarin yang menandakan setiap hari Ada orang yang login ke akun Facebook tersebut Dan tentunya orang tersebut tidak terkena sesi karena aplikasinya sudah punya otorisasi terhadap akun tersebut Hal inilah yang menyebabkan saya sulit untuk mengubah opsinya Karena tentunya orang tersebut akan menolak setiap usaha yang saya lakukan Kemudian untuk solusi masalah ini adalah jalan satu-satunya Kita harus mengubah Santi terlebih dahulu pada akun tersebut Namun hal tersebut juga tidak akan berpengaruh jika orang tersebut punya akses ke email Ataupun ke nomor telepon pada akun Facebook tersebut Dan perlu kalian perhatikan juga untuk mengubah Santi tersebut harus menggunakan perangkat yang akan kita gunakan untuk memulihkan akun tersebut Setelah akun tersebut diubah Santinya disini saya langsung untuk memproses ulang mulai dari 0 Untuk pemrosesan ulang tersebut saya mulai jam 8 lewat 11 menit hari Selasa tanggal 13 April Dan tentunya akun tersebut memang belum bisa dipulihkan pada hari ini juga Nanti jika akun tersebut memang sudah pulih saya akan buatkan kontennya Kemudian untuk penyebab kedua tentang akun Facebook yang terkena sesi permanen dan susah untuk diubah opsinya Dan susah untuk dipulihkan yaitu Ketika sedang proses ubah opsi Santi diubah menggunakan perangkat lain Hal tersebut juga menyebabkan akun yang terkena sesi permanen sulit diubah opsinya Sebagai gambaran seperti ini Jika kalian sedang memperbaiki akun Facebook Kemudian kalian merupakan santinya menggunakan perangkat yang berbeda dengan perangkat yang digunakan untuk memulihkan akun tersebut Maka hal tersebut akan menyebabkan proses pemulihan ataupun proses ubah opsi akan mengalami kesulitan ataupun tidak akan pernah berhasil Bahkan seandainya akun tersebut memang opsinya sudah berubah Dan santinya kemudian diubah menggunakan perangkat lain Maka opsi tersebut juga akan hilang dan akan kembali ke opsi sebelumnya Bahkan nanti akan lebih parah sesi permanennya Berikut ini adalah contoh akun Facebook yang sedang dipulihkan oleh saya Dan untuk opsinya sudah berhasil berubah Namun ketika saya menghubungi orang tersebut Ternyata dia langsung mengubah santinya Dan alhasil akun tersebut gagal dipulihkan karena opsinya kembali ke opsi semula Akun tersebut adalah akun yang dimiliki oleh Vikram Asis Di sini saya akan tampilkan untuk chatnya Pada tanggal 7 Maret jam 20 lewat 39 menit dia mengirimkan chat kepada saya untuk meminta tolong agar akunnya dipulihkan Kemudian singkat cerita pada tanggal 2 April jam 19 lewat 09 Akun tersebut sudah berhasil diubah opsinya Opsi tersebut adalah opsi kirim kode ke email akun tersebut Setelah akun tersebut berhasil diubah opsinya Saya langsung menghubungi si pemilik akun tersebut Di sini saya menanyakan bahwa emailnya aktif atau tidak Dan di sini saya juga menawarkan kalau emailnya masih aktif Saya akan gunakan untuk membuat konten Di sini juga saya cantumkan untuk nomor WA saya agar dia bisa menghubungi saya ketika dia online pada Facebooknya Kemudian pada jam 19 lewat 43 menit si pemilik akun tersebut menghubungi saya melalui WA Dia mengatakan bahwa untuk emailnya masih aktif Kemudian saya balas bahwa untuk akun tersebut akan saya jadikan tutorial Di sini saya mengatakan bahwa untuk akun tersebut jangan dipulihkan sendiri Ternyata setelah saya mengirimkan WA tersebut Si pemilik akun tidak segera merespon dari WA saya Namun dia mencoba untuk login ke akun tersebut Namun cara masuk dia menggunakan kode lupa sandi Dan tentunya untuk akun tersebut sandinya diubah oleh dia Dan akhirnya setelah saya cek Ternyata untuk akun tersebut sesinya sudah tidak ada opsi Sayang sekali yang tadinya sudah ada opsi untuk kirim kode ke email Sekarang menjadi sesi permanen identitas belum dikonfirmasi Sesi Facebook dengan tidak ada opsi seperti ini Biasanya membutuhkan waktu lebih dari sebulan untuk bisa memunculkan opsi lagi Sekian dulu perjumpaan dari saya Mudah-mudahan bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!